Mohon maaf kepada Bapak Ibu dari Perbankan apabila presentasi saya fokus kepada industri asuransi namun semoga dapat bermanfaat. Ini pada saat saya diundang untuk menjadi pembicara di sini saat saya melihat term of reference mungkin sama juga seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Rianto bahwa ini sekesatnya seperti one-on-one jadinya ya mengenai tata kelola maupun juga risk management namun saya yakin sebenarnya aplikasi daripada tata kelola maupun juga risk management di perusahaan Bapak Ibu pimpin sudah memenuhi standar baik yang disyaratkan oleh peraturan pendang-undangan atau bahkan mungkin lebih baik lagi karena memang kita masing-masing mungkin ada persyaratan dari grup atau shareholders kita untuk menerapkan sistem tata kelola maupun juga risk management yang lebih ketat seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Budi. Nah jadi mungkin untuk slide yang berikutnya saya mulai saja ya Pak ya. Saya akan coba untuk menjelaskan khususnya implementasi GCG pada proses pengembangan produk dan risk management pada pengembangan produk dan juga internalisasi daripada ketentuan GCG maupun juga manajemen resiko pada usaha operasional di IIA. Ini hanya sharing saja ya Bapak Ibu ya. Demikian next slide-nya ya ya maaf ini slide-nya nggak kelihatan sama saya. Oke GCG itu tidak lain sebenarnya mengenai perilaku yang menunjukkan transparansi, accountability, responsibility maupun juga independensi dan fairness. Prinsip-prinsip ini yang kami terapkan dalam pelaksanaan GCG di perusahaan kami dan kami juga adopsi dari EOCD framework dan tentu saja peraturan daripada OJK yaitu nomor 12 maupun nomor 73 maupun nomor 43. Nah GCG di perusahaan kami ini diatur dalam suatu guideline di mana setiap organ yang ada termasuk BOD, BOC, karyawan, tenaga pemasar, partner kami, kontraktor kami maupun juga supplier dari IIA itu wajib untuk ikut menerapkan daripada aturan Code of Own God yang mengatur ethical standard di IIA yaitu seperti adanya disclosure of information, terus kemudian ada juga sifat mengenai conflict of interest dan juga treating customers friendly dan juga untuk true and accurate information yang patut diberikan kepada nasabah kami dan menjaga kerasiaan data dan juga data privacy daripada nasabah kami. Lanjutnya, nah komite-komite, oh sorry kembali dulu Bapak ke slide yang sebelumnya. Ini adalah beberapa komite yang ada di dalam perusahaan kami. Komite investasi ini memurumuskan kebijakan investasi dan ini semua disyaratkan di dalam peraturan perundangan-perundangan ada komite klaim juga, ada komite pengendalian produk, ada market conduct committee yang disini mengatur segala tindakan untuk etika profesionalisme daripada tenaga pemasar dan ada core of CAA namanya, itu market conduct committee kepatuan dan etik di mana fungsinya untuk memonitor pelaksanaan dari tindak atau behavior daripada karyawan kami dan kami juga punya yang namanya IML komite dan juga aset ILM komite dan juga eksekutif risk komite. Komite ini satu sama lain sangat berkaitan dan pada umumnya dihadiri oleh para board of management atau ex-co yang dikenal di AIA. Komite-komite ini bertemu sedikitnya setiap sebulan sekali, jadi memang rapat-rapat ini banyak sekali saya yakin juga hal yang sama terjadi di perusahaan Bapak-Ibu dan ini semua harus mengikuti ketentuan GCG baik dalam sifatnya adalah pembuatan minutes maupun juga pelaporan apabila memang ada eskalasi yang penting juga dilakukan kepada pemegang saham kami. untuk next slide berikutnya ya tapi seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa kami akan coba untuk fokus membahas mengenai GCG pada proses pengembangan produk di mana di sini yang kami miliki adalah PSC atau komite pengendalian produk di mana komite ini menentukan arah kebijakan produk-produk apa yang akan kami launch atau terbitkan dalam suatu tahun maupun dua dan tiga tahun ke depan komposisi portfolio jasa jenis produknya seperti apa, strategi produknya seperti apa itu semua akan didiskusikan di dalam rapat-rapat produk steering komite ini dan di sini juga kami melakukan evaluasi pengambilan keputusan atas apa yang sudah ditentukan atas usulan bisnis maupun distribusi yang dilakukan dalam proses pengembangan resiko produk maupun dihitungan investasi pada produk atau hal terkait lainnya. Berikutnya Pak PSC ini diatur oleh beberapa SOP tadi kan Pak Ihsan menyampaikan bahwa selain organ yang wajib dimiliki untuk bisa menerapkan tata kelola kita juga mesti punya SOP-SOP dan khusus untuk bagian produk, SOP yang kita miliki adalah charter atau piagam daripada komite pengendalian produk dan juga ada technical team yang dibentuk berdasarkan product implementation komite charter di mana di sini technical team daripada PICC ini melakukan pelaksanaan dari segala sesuatu yang dilakukan atau diputuskan di dalam product steering komite. Podoman pengambangan produk atau kita disebutkan juga sebagai SOP untuk guidelines dan maupun policy bagi penambangan produk itu mengatur segala sesuatu proses persetujuan dari produk itu dari awal pembuatan ide sampai pada launching dan bahkan setelah launching pun menjadi bagian yang kami monitor. Selain itu juga ada kita miliki yang namanya illustrations guidelines untuk pemasaran khususnya untuk pemasaran produk unit link. Selanjutnya Pak. Ya, di sini saya hanya mau menjelaskan sebentar saja mengenai proses daripada gambaran umum tentang pengembangan produk ya. Untuk di gate zero kami mendapatkan ide dari bisnis unit dan mitra bisnis yang kami kumpulkan terus kami membuat konsep produk sesuai dengan rencana bisnis maupun strategi pasar kami dengan otomatis tentu saja memperhatikan apa-apa berdasarkan survei kami yang dibutuhkan produk apa yang dibutuhkan oleh nasabah kami. Dan kami juga mendapatkan masukan dari nasabah dan tenaga pemasar yang kami undang setiap kali sebelum kami melakukan desain daripada suatu produk dan menentukan lingkup objektivitas daripada pemasaran produk tersebut termasuk analisa proposisi produk. Di gate satu selanjutnya kami akan melakukan workshop. Nah, workshop ini terdiri atas teknikal tim tersebut dan kami juga mengundang tenaga pemasar maupun beberapa nasabah untuk ikut serta untuk bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan akan ada consumer focus group juga dan ada rencana tindak dan kami melakukan proposition concept dan membuat suatu desain apa fitur-fitur produk apa manfaat produk apa yang akan nantinya menjadi produk yang akan di-launch. Di gate nomor satu ini juga kami menghitung pricing Bapak-Ibu dan juga menerapkan proyeksi financial achievement dari berapa besar penjualan yang kira-kira akan kita dapatkan berdasarkan peluncuran produk tersebut. Nah, untuk di gate dua di sini kurang lebih sudah dalam tahapan untuk mendapatkan approval dan kita punya beberapa dokumen approval yang kami dokumentasikan dengan baik yang disebut dengan PAD, produk approval document dan juga kita punya PIFRA dan ini adalah untuk meng-cover financial risk yang dapat ditimbulkan dari peluncuran produk tersebut dan juga kita punya namanya PORA yaitu operational risk assessment untuk meng-cover operasional secara resiko operasional yang akan timbul bila kita menerbitkan produk tersebut. Dan kita juga membicarakan pada gate kedua ini yaitu dukungan asuransi dan juga sudah mulai mendrafting dokumen-dokumen yang akan kita terbitkan kepada nasabah yaitu seperti brosur atau kemudian customer need analysis, financial need analysis maupun juga reply atau ringkasan informasi produk dan layanan, CRS, dan SBAJ. Di gate kedua ini juga kami membuat suatu strategi peluncuran Bapak-Ibu bagaimana kita tanggal, waktu, dan timing untuk submission kepada OJK dan lain-lain itu menjadi bagian daripada gate dua. Di gate tiga kami mulai mengajukan produk dan persiapan atas semua dokumen dan UAT juga kami perhitungkan di sini dan submission kepada si Jinga apabila memang itu produk dari bank asurans maka akan diikuti dengan submission dengan sprint dan akan ada rencana peluncuran dan promosi dan media PR yang dibutuhkan juga akan mulai dibicarakan di dalam gate tiga. Di gate empat kita mencatat 12 bulan pertama penjualan itu seperti apa dan kemudian lesson learned yang kita dapatkan dari peluncuran produk tersebut itu hal-hal apa saja yang nantinya akan menjadi bahan diskusi untuk perubahan atau perbaikan dari produk tersebut. Post-launching ini akan kita lakukan secara bertahap yaitu review tiga bulan pertama, terus kemudian ada juga review enam bulan review sembilan bulan, dan review dua belas bulan diikuti atau disertai dengan monitoring daripada fund yang diikut sertakan apabila itu produknya adalah unit link. Lanjut, Bapak. Ya, next. Ya, untuk internalisasi GCG pada operasional AIA, kami memiliki policy guidelines GCG tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya yang mengatur hak dan kewajiban daripada AIA organs pemegang sahamnya, BOD, BOC maupun juga Dewan DPSnya, maupun juga komite-komite yang tadi sebutkan di awal, yang dimiliki oleh BOD dan BOC. Mohon diketahui bahwa di AIA, Bapak-Ibu, pengelolaan atau penerapan tata kelola ini dilakukan secara terintegrasi, bukan secara terpisah untuk bisnis konvensional kami, bisnis syariah kami, maupun DPLK bisnis kami. Dan sistem yang kami terapkan itu memiliki fungsi sebagai checks and balance, seperti yang kita tahu semua, I'm sure that everyone is applying the three LOD, the three line of defense yang mungkin saya akan sedikit jelaskan di slide berikutnya. Nah, beberapa prinsip yang ada di AIA yang memiliki rumusan etika adalah mungkin teman-teman di AIA tahu persis ini operating principle kami adalah doing the right thing in the right way with the right people and we believe that the right result will come and only in that order. Nah, di sini prinsip-prinsip kami ini mengatur mengenai disclosure of information, conflict of interest, terus kemudian PCF, treating customer fairly, giving dan receiving gift juga kami atur, dan juga confidential information. Dan di AIA kami menerapkan zero tolerance, Bapak-Ibu. Apakah itu zero tolerance? Zero tolerance artinya AIA punya komitmen untuk membentuk suatu environment yang mendukung honesty dan integrity. Artinya adalah bila kita menerapkan zero tolerance ini, setiap dugaan dari fraud itu wajib untuk diinvestigasi dan apabila terbukti atau substantiated maka si pelaku daripada fraud tersebut akan menerima sanksi. Dan prinsip ini sangat penting untuk mencegah terjadinya fraud di masa yang akan datang apabila kita menerapkannya secara konsisten. Selanjutnya kami juga menerapkan sistem reward and punishment di mana untuk sanction list kami terapkan untuk sales force kami, kami buat supaya ada konsistensi apabila satu pelanggaran yang satu dengan yang lain itu mendapatkan sanksi yang sama. Dan kami juga meng-apply reward system apabila tenaga pemastar kami secara full melakukan training yang disyaratkan oleh tim kepatuhan ataupun tim risk management dan apabila selama satu tahun tersebut juga terbukti tidak terjadi misconduct itu akan juga ada reward system yang kami terapkan buat penanggap pemasar kami. I'm sure that everyone is also doing welcome call, kami belajar banyak juga dari welcome call kami dan itu juga menjadi dasar untuk sistem penemuan finding daripada kesalahan yang bila terbukti akan diikuti dengan punishment system. Untuk staff kita punya company regulation pastinya peraturan perusahaan yang mengatur reward system di situ maupun juga punishment system apabila terbukti karyawan kami melakukan kesalahan atas SOP atau pelanggaran lainnya. Sistem pengenalian internal yang efektif ini mungkin yang agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. Kami melakukan penggunaan teknologi atau alat digital antara lain seperti Bloomberg, I'm sure everybody, a lot of people using Bloomberg and Router as well, itu untuk monitor investment compliance, kepatuan akan investasi, PTA, JEN, ada beberapa dari kita juga menggunakan ini untuk sistem atestasi karena setiap daripada kepala departemen setiap tahunnya itu wajib memberikan asetasi bahwa persyaratan daripada peraturan telah dipenuhi atau SOP yang berkaitan dengan fungsi departemen tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Kami menggunakan Nice Activize untuk due diligence process nasabah kami, Dow Jones juga kami gunakan untuk mendukung proses IML. Kami menggunakan Predictive Modeling yang kita kenal sebagai tablu di mana itu digunakan untuk surveillance tools untuk mencegah terjadinya fraud baik tenaga pemasar ataupun oleh karyawan kami. Di IA kami punya yang namanya EGRC, Bapak-Ibu. EGRC ini adalah memiliki main function, yaitu seperti risk control library. Ada sekitar 406 kontrol yang kami sudah masukkan dalam EGRC dan ini merupakan kontrol yang di-driven dari kantor pusat kami dan juga ada masih ratusan lagi yang menjadi risk control hasil daripada bisnis operasional lokal. Nah, jadi kurang lebih ada seribuan mungkin risk control yang sudah terdaftar berikut dengan risk ownernya siapa, risk performernya siapa. Itu sudah masing-masing tercantum di situ dengan sistem evaluasinya. Kami juga punya namanya Beehive System, di sini sebenarnya adalah database untuk memasukkan insiden ataupun breaches-breaches yang kami pelanggaran-pelanggaran dari SOP yang terjadi, sehingga ada suatu library tersendiri dan bisa menjadi input daripada perbaikan sistem operasional di IA yang kami review setiap sedikitnya satu tahun sekali. Kami juga punya namanya Sunray, ini merupakan regulatory database yang mana seluruh peraturan, persyaratan peraturan yang sifatnya adalah recurring atau berulang seperti pelaporan, terus kemudian juga mesti memasukkan persyaratan misalkan untuk pembaharuan suatu izin atau license, jadi segala satu yang bersifat recurring, itu kami cantumkan di dalam Sunray regulatory database ini. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan peraturan maupun juga kepatuhan terhadap lokal maupun grup SOP itu telah terpenuhi. Di dalam Sunray database ini sudah ada nama-nama yang ditunjuk Bapak Ibu dan apabila ternyata orang yang ditunjuk itu tidak melaksanakan tugasnya akan ada reminder system kepada manajernya demikian terus menerus eskalasi sampai CEO sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk pemenuhan ketentuan tersebut terjadi. Jadi kurang lebih ini sangat membantu banget dengan adanya regulatory database ini instead of dulunya kami melakukan segala sesuatu secara manual. Selain itu kami juga melakukan yang namanya multiple authentication. Di sini untuk tool yang kami gunakan adalah OTP dan juga kita menggunakan yang namanya individual email sehingga karyawan maupun nasabah kita dapat dikenali dengan mudah, kita juga melakukan welcome call dan ke depannya sekarang ini kami tengah mempersiapkan penggunaan daripada robotic process automation ini untuk personal dealing kami, screening alert clearance dan juga digitalisasi untuk digital of interest maupun juga smart KYC ya. Kami juga akan menggunakan face recognition dan signature recognition yang I'm sure is going to help us a lot untuk mencegah terjadinya penipuan baik oleh tenaga pemasar kami ataupun oleh nasabah. Boleh dua menit lagi ya. Oh iya Bapak, ini mungkin bagian yang saya mau tanya cover di sini selebihnya adalah kurang lebih sama Pak Edi, kita juga punya yang namanya saluran pelaporan yaitu ethics dan compliance hotline, ada wishful blower hotline juga dan juga untuk partnership dengan BCA kami, kami punya joint ethical hotline. Jadi segala sesuatu yang dilaporkan melalui joint ethical hotline ini, kami bersama-sama dengan partner kami BCA itu akan melakukan investigasi atau sharing result atas finding yang ditemukan kedua belah pihak. Kami juga melakukan speak up culture karena yang namanya untuk pelaksanaan pencegahan fraud itu setiap karyawan maupun tenaga pemasar mengerti bahwa mereka berani untuk speak up dan memberitahukan kepada kantor pusat atas finding pelanggaran yang mereka dapatkan. Juga kami melakukan survei dua tahun sekali untuk pelaksanaan tata kelola fraud kami di perusahaan kami dan kami banyak menemukan hal-hal yang baru dari survei tersebut yang nantinya digunakan untuk perbaikan sistem pencegahan fraud kami. Mungkin saya tidak akan cover untuk risiko manajemen karena kurang lebih tadi sudah banyak presenter-presenter sebelumnya Pak Budi, Pak Andi maupun juga Pak Rianto untuk bagaimana pelaksanaan risk manajemen. Cuma sedikit saja mungkin Pak di slide yang terakhir. Di AIA itu kami melakukan risk manajemen itu bukan untuk mencegah resiko. Tapi kita risk manajemen itu kami gunakan untuk memperbolehkan kami untuk mengerti resikonya seperti apa, supaya kami dapat melakukan mitigasi atas resiko itu secara optimal dalam rangka untuk generating business profit. Jadi AIA melihat bahwa resiko itu merupakan suatu opportunity. Selama kami dapat melakukan pengendalian resiko secara optimum, maka kami tidak masalah mengambil suatu resiko di luar risk tolerance kami apabila itu didukung dengan mitigasi tambahan untuk bisa mencapai keuntungan yang kami lihat sebagai suatu opportunity itu. Jadi di bagian terakhir ini ada beberapa mungkin yang saya rasa teman-teman juga masih merasakan kekurangannya yaitu bahwa saat ini fokus pada manajemen resiko itu growing, growing dengan besar sekali sehingga akan ada banyak aturan-aturan baru. Kemarin saya juga mendapatkan suatu permintaan untuk mereview suatu peraturan baru dari OJK, SE OJK mengenai manajemen resiko yang panjang kali lebar. Dan itu sepertinya kita akan diminta untuk disamakan persyaratan-persyaratannya dengan sistem perbankan, risiko manajemen diperbankan. Dan kita harus siap untuk melakukan tersebut. Jadi fokus pada manajemen resiko ini sangat meningkat. Dan juga ketergantungan kepada departemen resiko ini juga pastinya akan lebih meningkat untuk menangani masalah resiko. Kontrol sendiri tidak cukup. Tapi kita harus wajib untuk mengerti apakah itu tujuan daripada pengendalian resiko tersebut. Dan untuk ini kita menggunakan digital transformation seperti yang kurang lebih disampaikan oleh Bapak Rianto juga menjadi suatu titik fokus dari perusahaan kami untuk memastikan adanya risk dan compliance manajemen function yang terbaik. Budaya dan sikap terhadap resiko ini juga kami terapkan baik dari awal dalam goal setting kami, remuneration, dan juga risiko manajemen itu menjadi KPI di setiap ex-co kami. Sehingga risiko manajemen itu bukan menjadi hanya milik departemen second line, yaitu risk dan kepatuhan, tapi itu menjadi bisnis of everyone. Risk is a bisnis of everyone. Dan kita menerapkan itu untuk memastikan bahwa budaya risiko itu ada di AIA. Nah, mungkin kesimpulan saja Bapak Ibu, menurut saya tata kelola itu diperlukan guna untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan hasil yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan atau check holders kami. Dan juga dengan adanya risiko manajemen itu membantu terciptanya tata kelola yang excellent, yang baik. Dan risiko manajemen ataupun tata kelola ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, namun sebagai profit center, pemicu inovasi, dan juga menciptakan peluang bisnis. Mungkin sekian itu saja Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.